Hai bobotnya hanya segini-gini aja nih kuntet sekali kalau menurut saya bos kerdil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Shalom Om Swastiastu Namo Buddhaya salam kebajikan masih dengan bakal peternak ya bos masih dengan saya disini seo baper dan untuk kali ini kita akan bersaring tentang ayam kuntet tapi sebelumnya nih kebetulan ini sore hari dan kita baru bersih-bersih kandang dan masih dengan ritual yang sama itu fumigasi pengasapan kemudian kita memastikan kandang itu selalu dalam kondisi kering ya Alhamdulillah populasi yang kemarin ada beberapa pilihan memang yang saya pindah ke sini dan Ambil sampai hari ini walaupun merebaknya di daerah saya dari sejak dua bulan lalu sampai sekarang merebak penyakit ayam tapi Alhamdulillah nih di kandang yang sederhana dan biasa-biasa saja seperti ini Alhamdulillah populasi kita tidak berkurang satu ekor pun cuman kemarin sih sempat ada yang beli ya jadi ya agak berkurang nah disini saya sedikit mau bersaring tentang ayam kuntet ya bos karena kemarin banyak sekali pertanyaan yang menyangkut tentang ini jadi seumpamanya nih ini ini yang terkait pertanyaan kemarin ya kemarin ada yang beli bibit ya entah beli dimana di agen mana tapi dari 100 ekor itu ada sekitar 20-an ekor yang bobot dan pertumbuhannya ketinggalan dari yang lain bagaimana cara mengurangi agar tidak terjadi walaupun terjadi ya ayam kuntet atau kerdil ini tetapi tidak terlalu banyak dalam satu populasi nah ini ini saya berikan salah satu contoh ya Bos karena ini memang nggak bisa kita hindari Bos ini pasti terjadi kita kasih lampu ini salah satu ayam yang seumuran ya walaupun seumuran tapi sampai bisa perhatikan bisa lihat sendiri ini dua ekor ini nih 123 ini empat ya tapi ada dua ekor padahal mereka saya nih seumuran bos umurnya sekitar enam minggu bayangin enam minggu bobotnya ya segini-gini ya bobotnya hanya segini-gini aja nih kuntet sekali kalau menurut saya ini bos kerdil padahal ya porsi pakan sama jenis pakan sama ya ini kemarin 7 ekor cuman yang satu ekor diminta sama teman buat bibit buat indukan jadi saya kasih jadi sekarang tinggal enam nah dari enam ekor saya perhatikan ya sampai pasti ngalamin lah ya dari sekian populasi itu pasti ada yang seperti ini dua ekor ini bos ini dua ekor nih ya dengan porsi pakan yang sama dengan jenis pakan yang sama tapi kok bobot dan pertumbuhannya kok cenderung ketinggalan atau berbeda dibanding yang lain nih kalau dibanding yang ini jauh bos bisa mungkin tiga empat kali lipat nih ya kalau dibanding ini dengan ini padahal mereka nih seumuran nah khusus video kali ini saya ingin bersharing tentang itu bagaimana mengurangi resiko mengurangi kemungkinan terjadinya ayam jadi kita tahu dulu penyebabnya bos kita pelajari dulu ya step by stepnya kita kita pelajari apa yang menjadi penyebabnya yang pertama penyebabnya adalah faktor genetik dan faktor genetik ini berkaitan erat dengan indukan jadi indukan terlalu muda atau pacek yang terlalu muda atau terlalu tua itu juga berpengaruh pada hasil turunannya ya salah satunya adalah kuntet atau kerdil jadi perlu diperhatikan saat kita ingin mengawinkan ayam perlu diperhatikan untuk usia nah kemarin juga ada yang sempat tanya sama saya ini kebetulan saya jawab di sini aja ya bos kenapa sih kok pejantan saya nggak mau kawin padahal usianya sudah sembilan bulan nah jadi untuk syarat pejantan dewasa yang baik untuk macek ya untuk mengawini betina itu adalah usianya minimal itu satu koma dua tahun bos atau satu tahun dua bulan jadi usahakan jangan dipaksa kawin sejak dini itu jangan walaupun dia bisa kawin tapi hasilnya tidak akan maksimal ya jadi anakannya nanti kurang bagus ya salah satunya ya salah satunya kerdil atau kuntet ini ya kemudian yang kedua faktor pakan faktor pakan biasanya rat kaitannya dengan buli ya mungkin kalau bulimak mungkin masih kecil yang presentasinya karena biasanya kalau dia udah satu satu wadah satu kandang seperti ini dia tidak akan mungkin saling buli kecuali kalau dicampur dengan ayam-ayam yang lain seperti ini tapi sejauh pengalaman saya kalau dia dari DOC sejak DOC sampai besar itu kalau dia dalam satu kandang tidak akan ada terjadi buli tapi biasanya sih karena faktor porsi pakan ya jadi kalau umpamanya nih ayam kerdil atau kuntet itu terjadi di ayam umbaran seperti ini itu bisa jadi penyebabnya adalah porsi pakan yang kurang karena faktor dibuli atau di kejar-kejar terus ya akhirnya dia dapat jatah makannya enggak seperti yang lain ya kemudian yang ketiga adalah penyakit dan biasanya mungkin next video baru akan saya bahas apa sih tanda-tanda ayam yang sudah pernah yang sudah pernah kena penyakit atau yang belum jadi nanti next video ajalah kita bahas bos jadi akan ketahuan bos ayam yang sudah pernah kena penyakit dengan yang tidak nah salah satu penyebab ayam kerdil atau kuntet itu adalah penyakit seperti yang di video terdahulu ya entah setahun yang lalu sudah pernah saya katakan bahwa ayam kalau sudah sakit dia akan sulit untuk normal kembali tetapi bukan tidak mungkin bisa normal Oke setelah kita tahu penyebabnya kita cari tahu apa solusinya Nah solusinya adalah seperti yang saya bilang tadi yang pertama adalah carilah indukan-indukan yang matang atau lagi sedang di puncak produksi baik itu pejantan maupun betinanya untuk pejantan minimal satu tahun dua bulan untuk betina betinanya minimal delapan bulan ya kemudian yang kedua faktor pakan usahakan nih bos ya usahakan nih kalau sampai sistemnya umbar seperti ini buat wadah pakan itu jangan satu tapi di letakkan di merata-merata tempat ya supaya semua kebagian di atas makan jadi walaupun ada yang dibuli tapi tetap masih bisa dapat porsi pakan yang sama seperti ayam yang lain ya buat wadah pakan lebih banyak kalau ada yang itu mencegah untuk mencegah agar tidak terjadi ayam yang kalah pakan kemudian seperti biasa untuk mencegah penyakit dan lain-lain ya karena faktor yang ketiga adalah penyebabnya adalah penyakit ya seperti saya bilang tadi standarnya adalah tuh bumigasi pengasapan kemudian nih untuk rahasia ayam sehat nggak ribet bos nggak ribet nggak mesti harus kita buat air terus kita nunggu 14 hari nggak perlu nih air fermentasi cukup dengan air fermentasi saja kemudian dikombinasi dengan jamu-jamuan ayam alhamdulillah sih ya bisa saya jamin lah pokoknya kalau sampen lakukan itu aman ayam sampen jadi kita nggak perlu ribet karena itu nggak usah ribet kita ambil simpelnya aja yang penting ayam terjamin sehat dan ini kita lihat kembali ya seperti video terbaru kemarin ini Alhamdulillah sih ya dari sekian saya nggak tahu jumlah ekonnya berapa ini mungkin sekitar 20-an Alhamdulillah pertumbuhannya merata ya mudah-mudahan aja nggak ada yang kerbil ya Nah jadi setelah kita pahami penyebabnya kita tahu solusinya ya kita cegah aja bos karena yaitu seperti saya katakan jangan sampai nanti kita selalu mencari tindakan pengobatan ketimbang mencegah ini Alhamdulillah sih ya dari sekitar 20-an ekornya Alhamdulillah kalau saya perhatikan pertumbuhannya hampir rata-rata dan ini saya juga Alhamdulillah cukup senang ya karena ternyata ada elba saya yang putih dan mudah-mudahan pejantan tapi ya mirisnya saya nggak bisa kawinkan antara sesama elba saya kenapa karena sedarah jadi saya harus cari lagi Elbanya PR saya ke depannya nih Elba yang saya juga awalnya putih nih tapi ternyata dia merah ya dan ini juga ada yang luar biasa nih bos mungkin next video akan saya bahas ya mudah-mudahan kemudian saya nanti dapat materinya ini kemarin pengkor nih ini kemarin pengkor pada saat menetas usia satu hari dia menetas tapi Alhamdulillah berkat treatment dan perawatan dari bakal peternak ya ternyata normal saya pikirnya kemarin nggak normal ternyata ya Alhamdulillah normal nih videonya oke nanti next video mudah-mudahan kita dapat materinya bos kalau nanti dapat materinya bos akhirnya ayam yang baru netas ngangkang nanti saya akan berikan videonya Oke bos karena ini juga sudah sore dan ini ayam mudah pada makan seperti biasa pakannya ya pakan alternatif dan untuk ini yang di OC ini pakannya adalah pur BR1 dengan dedak jagung yang dipermentasi saya masih bos sampai hari ini tuh dipermentasi dan ini dedak jagungnya dan itu air fermentasi simple enggak ribet enggak mesti buat air harus menunggu 14 hari oke itu saja dulu video kita kali ini sampai jumpa di video-video bakal peternak berikutnya ya bos dan terima kasih buat dukungan sampai hingga hari ini semoga kita ini kan menjelang penutupan tahun dan semoga nanti di 2022 kita semua makin sejahtera makin bahagia dan yang pastinya peternakan kita akan selalu untung sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam dari dan terima kasih telah menonton sampai jumpa di video selanjutnya